Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bratara Ali Bijaya dari kelas 11 Ipadua Ingin representasi dengan materi Perkembangan Islam di Dunia Mer Yang pertama itu ada Inggris Berdasarkan sensus tahun 2011 2,7 umat muslim tinggal di Inggris dan wals Atau sekitar 5% dari total populasi Pemungkinan muslim di ini Sebagian besar terdapat di Bradford, Wilton, Blackburn, Birmingham, London, dan Dosebury Sebagian lainnya terdapat di High Wycombe, Slough, Leicester, Derby, Manchester, Leeds, dan kota industri di utara Inggris Masuknya Islam ke Inggris Diperkirakan sekitar pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 Mereka dibawa oleh imigren dari Asia Selatan Seperti Pakistan, Bangladesh, dan India Imigren muslim ini merupakan komunitas masyarakat terbesar di Inggris Bahkan jumlahnya mencapai terbesar ketiga di Eropa setelah Perancis dan Jerman Selanjutnya, Belanda Salah satu kelompok masyarakat muslim dengan populasi yang cukup banyak di Belanda adalah orang Marko dari Afrika bagian utara Pada beberapa dekade silam, mereka datang ke Belanda hanya sebagai pekerja pasar Namun, kini nuansa Islam dan budaya mereka turut mewarnai negeri kincir angin Jumlah umat Islam dari 15 juta jumlah penduduk Belanda saat itu mencapai posisi ketiga Dengan 3,7 persen Setelah Katolik Roma, 32 persen Dan Kristen Protestan, 22 persen Sebanyak 40 persen warga Belanda mengakui tidak beragama Dan sekitar 6,5 persen penduduknya yaitu pemuluk Hindu Selanjutnya, ada Rasya Islam pertama kali mencapai istilahnya kaus-kaus pada penaklukan Arab pada abad ke-7 Orang-orang Dagestan menjadi orang pertama yang menjadi muslim di wilayah Rasya Saat ini, setelah masuk Islam pada abad ke-8 Negara muslim pertama di depan tanah Rasya adalah Bulgaria Toko muslim yang berpengaruh adalah Abdurahis Ibrahim Selanjutnya, ada Argentina Sejarahnya dimulai pada abad ke-15 Ketika orang mur dari Spanyol yang pergi ke Argentina Untuk melarikan diri dari penyaksaan bangsa Spanyol Pada abad ke-19 Islam diperkenalkan kembali oleh para imigran dari Libanon Masyarakat mereka berlari ke Sunni Dengan minoritas yang signifikan beraliran Ahmadiyah Argentina merupakan rumah bagi sekitar lebih dari 44 juta orang Dimana 1% penduduknya ialah muslim Ajaran Islam dibawa ke Argentina oleh imigran dari negara-negara Arab Seperti Syria dan Libanon Saat ini, di Argentina terdapat 3,5 juta keturunan Arab Selanjutnya, ada Perancis Masuknya Islam ke Perancis Diawali dari tibanya Islam di Andalusia Dengan cepat seluruh semenanjung Liberia ditaklukkan oleh kaum muslimin Lebih kurang sekitar 20 tahun setelah 711 Masehi atau 92 Hijriah Abdurrahman Al-Ghafiqi mulai bergerak menuju Peinnya Penduduki Septimania dan Aquitania Masjid Raya Paris Masjid Raya Paris adalah sebuah masjid yang terletak di Andalusia Masjid ini didirikan setelah Perang Dunia I sebagai tanda terima kasih Perancis Pada telesum muslim dari koloni yang turut berperang melawan pasukan Jerman Peta wilayah Perancis Karena memiliki Departemen sebagai seberang laut Perancis juga berbagi kebatasan tanah dengan Brazil dan Suriname dan Saint Martin Perancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh terawangan kehanal yang berada di bawah selat Inggris Abdurrahman Al-Ghafiqi merupakan tokoh ilmuwan muslim yang berada di negara-negara Perancis Muslum L'Oprei juga menjadi tempat khusus menyimpan benda-benda peninggalan Islam Jerman Strategi penyebarannya Jerman termasuk negara di Eropa yang memiliki penduduk muslim cukup besar Persentuhan Jerman dengan dunia Islam sudah berlangsung lama Hubungannya bisa diletak sampai pada abad ke-99 Lantas bagaimana sejalan perkembangan Islam di Jerman dan keadaan terkini mereka disana Demografinya Islam di Jerman telah ada sejak abad ke-17 Dicacat ada 4,4 hingga 4,7 juta jiwa muslim yang ada di Jerman Atau setara dengan 5,4 hingga 5,7 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Jerman Pada tahun 2016 Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara kedua setelah Perancis dengan jumlah muslim terbanyak di benua Eropa Perancis sendiri memiliki populasi muslim sebanyak 4,7 juta jiwa Di masa silam, Raja Karl Meng dikenal sebagai pemimpin bangsa Frank dan kaisar pertama kekaisan Romawi suci Saat ini berada di kawasan Jerman Pernah menjalin kontak dengan Harun al-Rashid Hubungan keduanya bisa terjalin atas dasar persentuan politik Sebagai mana dikutip dari History of the Arabs Pada tahun 2016 yang ditulis oleh Philip K. Hiti, Raja Karl Meng punya kepentingan menghadapi Byzantium yang tidak bersahabat Peninggalan sejarah dari Jerman yaitu ada Masjid Schweignen Dibangun tahun 1779 di kompleks Taman Istana Schweignen di Baden-Wautenburg Masjid ini dikenal sebagai bangunan bergaya masjid paling awal di Jerman Masjid ini dibangun saat arsitektur Islam berdominasi dunia Meski demikian, bangunan ini tidak pernah ditujukan untuk melaksanakan ibadah Meski di kemudian hari digunakan untuk tujuan keagamaan di berbagai waktu Selanjutnya ada Amerika Serikat Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16 Dimana Estefani Suda Azdamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara Walau begitu, kebanyakan para peneliti di dalam mempelajari kedatangan muslim di AS Tapi memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19 Islam berkembang besar di Amerika sebagai hasil dari Undang-Undang Imigrasi dan Naturalisasi tahun 1965 Selanjutnya ada Brazil Sejarah Islam di Brazil dimulai dengan masuknya budak-budak dari Afrika Barat Termasuk Hausa, Malinkus, dan Yoruba Budak muslim ini sebagian besar menjadi korban situasi politik di Nigeria Kedidik stabilan dan perang yang terkait dengan pembentukan kakalifan Sokoto menghasilkan ribuan budak hausa Budak muslim juga ditangkap selama perang internal kakaisan Yorubo-Oyo di selatan Namun muslim Brazil awal tidak hanya memakai satu atau dua kelompok etnis Tapi banyak termasuk orang Afrika yang masuk ke Islam di Brazil Populasi muslim Brazil saat ini sebagian besar terdiri dari Syria, Libanon, dan Arab-Palestina Dan keturunan mereka dengan sejumlah kecil imigran Afrika dan mu'alaf Brazil Brazil menerima 37% dari seluruh budak Afrika yang diperdagangkan berjumlah sekitar 3 juta orang Selanjutnya ada Italia Islam di Italia bermula pada abad ke-9 ketika Sicilia dan beberapa wilayah di Semanjung Italia Menjadi bagian kekuasaan umah muslim antara tahun 828 dan pada tahun 1300 Islam hampir tidak ada lagi di Italia sejak zaman penggabungan negara pada tahun 1861 Hingga tahun 1970-an saat gomong pertama imigran dari Afrika Utara mulai tiba Islam tidak secara formal diperkenalkan oleh negara di Italia Di samping menjadi kepercayaan terbesar kedua setelah Katolik Kepercayaan lain termasuk Yahudi dan grup yang lebih kecil Seperti gereja sidang-sidang, jemaat awal, dan gereja advent hari ke-7 Setelah disetujui oleh pemerintah Italia Pengenalan dan sepitala memberikan kepercayaan tersebut Sebuah kesempatan menguntungan dari pajak agama nasional yang dikenal sebagai 8 perseribu Polisila meruakan tempat terjemahan buku-buku silam yang telah memberikan subangsi yang cukup penting dalam pembangkitan tersebut Asad Al-Furat adalah seorang ahli hukum dan teolog di Afrika yang memainkan peranan penting dalam penaklukan Arab atas Sicilia Selanjutnya ada Belgia Demografinya, pemerintah Belgia tidak mengumpulkan atau mempublikasikan statistik afilasi agama Sehingga jumlah pasif muslim di Belgia tidak diketahui Pada tahun 2014, sebarang-barang sumber memperkirakan muslim menjadi 4,0% hingga 6,5% dari populasi negara itu Center Direction Aerophen memperkirakan pada tahun 2000 ada sekitar 30.000 orang yang memeluk Islam di Belgia Pusat penelitian, PEO memperkirakan pada tahun 2016 bahwa muslim mengurili 7,6% dari populasi Belgia Masjid Agung Bruce Masjid ini juga sempat difungsikan sebagai gedung ekshibisi nasional Belgia Lepasnya tahun 1879, kalau itu eksistensi muslim di Belgia belum terlalu dikenal dan diakui Seiring keberadaan komunitas yang muslim yang makin diterima di Belgia Masjid ini kemudian digunakan sebagai basis Islamic and Culture Center Belgia Organisasi Islam pertama di Belgia Strategi penyebarannya Kederaan Islam pertama yang terdaftar di Belgia adalah pada tahun 1829 Setahun sebelum kemerdekaan negara itu pada tahun 1830 Pada tahun 1964, perjanjian imigrasi dan naga kerja bilateral ditandangnya antara Belgia, Turki, dan negara-negara mahret Lebih dari 10.000 pekerja dari negara-negara ini pindah ke Belgia Dan sebagian besar pekerja di pekerjaan peterampilan rendah Seperti pertambangan, batu bara, pembuatan baja, industri mobil, dan lain-lain Menurut jejak pada tahun 2006, 61% penduduk Belgia berpikir Jagangan antara muslim dan komunitas lain akan meningkat di masa depan Yang terakhir ada Spanyol Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Namaskus Tarik Bin Ziyad adalah seorang komandan militer dari dinasi Umayyah Yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Andalus pada tahun 111 masih Istana Alhambra adalah nama sebuah kompleks itana Selaligus benteng yang megah dari kekhalifahan Bani Umayyah di Granada, Spanyol Bagian selatan yang mencukup wilayah perbukitan di batas kota Granada Selain penaklukan Spanyol Umat Islam telah menguasai Afrika Utara Dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasi Bani Umayyah Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10 Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak pencetus Penulis-pencetus menulis sejarah terkenal Di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Spanyol Islam seperti negeri terpencil dari dunia Islam Yang lain dan selalu berjuang sendirian Tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membentuk kebangkitan Kristen di sana Sekian dari saya, Bratul Al-Fijaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh